Hai Alhamdulillah bisa lihat uang banyak-banyak sekali ini tumpukannya semuanya merah 100 ribuan ada yang sudah pernah pegang saya juga belum wong saya juga cuma nonton di YouTube ada yang pamer dan saya tidak bisa senorak itu bong selamat datang di channel Tiara Java selamat bergabung bagi anda yang baru menemukan channel ini hari ini 16 Mei 2022 saya akan berbagi mengenai proses pemanenan bawang merah pada usia 56 hari proses panen dipercepat meskipun sebenarnya daunnya masih bisa kuat sampai umur 60 hari dan saya yakin itu eh pertimbangannya tentu saja harga bawang merah saat ini sedang naik kali ini saya sampaikan bahwa eh untuk bibit 125 kg ini dengan luas lahan 120 ru atau 1680 meter persegi laku pada angka 30 juta tetapi saya harus mengeluarkan biaya panen 500 ribu dan 500 ribu lagi oleh pedagang saya angka 30 juta itu artinya ya harus disyukuri oleh kaum tani dan kalaupun saya menyebut ini juga adalah bukan dalam rangka pamer tetapi lebih ke menyemangati siapapun yang merasa bahwa di desa itu tidak bisa menghasilkan banyak uang ternyata dengan bercocok tanam sebagai petani komoditinya bawang merah bisa menghasilkan jauh lebih banyak dibanding misalnya tanam jagung atau padi dengan luasan yang sama memang modanya lebih tinggi tetapi ya hasil yang didapat bisa jauh lebih tinggi kondisi lahan yang penuh gulma itu hanya terjadi pada bagian parit atau jalan perawatan ini sengaja karena saya memang tidak menyemprot secara khusus pada bagian parit ini melainkan hanya pada atas bedingan menyemprot apa herbicida gul bagaimana dosisnya bagaimana caranya sudah saya sebutkan di dalam setidaknya tiga atau empat video terdahulu nah ini adalah bagian di dekat pematang atau galengan yang sengaja saya tanam untuk dibagikan kepada kawan-kawan kolega tani yang membantu memanen kemudian juga untuk persediaan pribadi dan dibagikan ke tetangga kerabat dan keluarga dekat kalau untuk zakat ada tersendiri hitungan saya dua setengah persen dari keuntungan bersih saya tidak bermaksud memamerkan juga lebih ke ya sekedar mungkin mengingatkan bagi kawan-kawan yang pernah atau kadang lupa membayar zakat panen saya juga bukan ulama saya tidak ahli agama tapi saya hanya mencoba mematuhi apa yang diatur oleh agama nah ini saya juga coba menimbang sebagian dari bawang merah yang dipetuk atau dikemas menggunakan karung dan ternyata memang tidak sama ada yang bobotnya hanya 18 koma sekian kilogram tapi ada juga yang 45 kilogram total karung yang saya sediakan ada 90 dan tersisa 10 karung sehingga ada 80 perkiraan pedagang ini ademnya atau angka amannya hasil panennya adalah 18 kwintal kalau saya perkiraan amannya 19 kwintal tapi apapun ketika harga sedang bagus hasilnya ya tetap lumayan jadi menurut pedagang bawang merah saya digolongkan sebagai tanggung gede raca atau sedang besar seragam kira-kira begitu itu dihargai 16 ribu dan selisih 5 ribu jika sudah siap jual di pasar jadi pedagang memperkirakan akan bisa menjual 21 ribu mengapa selisihnya sampai 5 ribu karena memang ada proses pas kapanen yang juga membutuhkan biaya dan saya memaklumi yang jelas ketika saya mendapat nilai 30 juta itu saya kira sudah jauh lebih cukup ya kawan-kawan ini sampai bermain-main dengan beban berat berjoget ria ya pemanen dilakukan oleh delapan pria dan dua wanita delapan pria ongkosnya 125 ribu sampai sebel sekitar jam 11 11 lebih sedikit untuk yang perempuan ongkosnya 75 ribu berorang jadi kalau saya hitung-hitung untuk biaya panen ini lebih dari satu juta persisnya adalah satu juta 150 ribu eh belum tentu saja termasuk untuk biaya rokok dan konsumsi tapi itu tidak saya masukkan secara khusus demikian kawan-kawan apa yang bisa saya bagikan kali ini saya ucapkan dan terima kasih banyak bagi yang sudah menonton sampai akhir video matur sembahan pun salam terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih